Kekurangan pria, wanita-wanita di Rusia mencari pria di luar negeri, kalian berminat? Rusia merupakan sebuah negara federasi yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk Republik Konstitusional di sebelah Timur Eropa dan Utara Asia yang dari Barat Laut sampai ke Tenggara. Dengan wilayah seluas 17.125.191 km persegi, Rusia adalah negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup 1.8 luas daratan bumi, penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 147.190.000 jiwa pada tahun 2021. Selain menjadi negara terluas, Rusia juga mempunyai fakta-fakta menarik lainnya yang layak untuk kalian ketahui. Simak ulasan lengkap tentang negara Rusia ini yang dirangkum oleh sisi dunia. Vladimir Putin adalah seorang politikus Rusia yang telah memainkan peran yang signifikan dalam politik Rusia selama beberapa dekade terakhir. Kehidupan awal dan karir, Vladimir Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di Leningrad, Uni Soviet, sekarang ST, Petersburg, Rusia. Dia memiliki latar belakang pendidikan hukum dan sebelum terlibat dalam politik, dia bekerja sebagai perwira intelijen KGB, Badan Intelijen Utama Uni Soviet. Presiden Rusia, Putin pertama kali menjadi Presiden Rusia pada tahun 1999 setelah diangkat oleh Presiden Boris Yeltsin. Dia kemudian terpilih sebagai Presiden pada tahun 2000 dan menjabat dua periode Presiden hingga tahun 2008. Setelah itu, Putin menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia selama empat tahun sebelum terpilih kembali sebagai Presiden pada tahun 2012 dan 2018. Popularitas dan pengaruh, Putin memiliki popularitas yang kuat di kalangan sebagian besar masyarakat Rusia. Dia mendapatkan dukungan untuk kebijakan-kebijakan yang dianggapnya telah memperkuat posisi Rusia di panggung dunia, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan memulihkan rasa kebanggaan nasional. Putin juga memiliki pengaruh yang besar dalam sistem politik Rusia dan memimpin partai politik Rusia, yaitu United Rusia. Kepemimpinan jangka panjang, kepemimpinan Putin telah ditandai dengan stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan. Pada tahun 2020, konstitusi Rusia diubah untuk memungkinkan Putin untuk mencalonkan diri lagi sebagai Presiden dan berpotensi memungkinkan dia untuk tetap berkuasa hingga tahun 2036. Orang Rusia memiliki berbagai kebiasaan yang mencerminkan budaya dan tradisi mereka. Menghormati tradisi dan festival, Rusia memiliki banyak tradisi dan festival yang dihormati oleh penduduknya. Contohnya, Natal Ortodoks Rusia dan Paskah Ortodoks Rusia adalah perayaan agama yang penting. Selain itu, festival musim panas seperti Ivan Kupala dan Mas Lenitsa juga menjadi acara yang ditunggu-tunggu. Sama seperti di Indonesia, sebagian besar masyarakat Rusia juga sangat mempercayai hal-hal yang berbautahayul. Beberapa di antaranya seperti tidak mengeluarkan apapun dari rumah pada malam hari. Konon Bila itu dilakukan dapat membawa bencana serta kehancuran rumah tangga orang yang melakukannya. Selain itu, masyarakat Rusia juga akan menghindari berjabat tangan atau bersalaman di ambang pintu karena dianggap bisa menimbulkan perselisihan. Masyarakat Rusia Terutama orang Slavia kuno mempercayai bahwa ambang pintu merupakan tempat bagi setan. Mereka sendiri biasanya menyambut tamu dengan terlebih dahulu melangkahkan kakinya melewati ambang pintu. Salah satu kebiasaan unik lain yang dilakukan oleh masyarakat Rusia adalah bersorak dan bertepuk tangan saat pesawat mendarat. Kebiasaan bertepuk tangan saat mendarat dilakukan oleh bangsa Eropa sejak tahun 90-an. Kebiasaan itu kemudian menyebar hingga ke Rusia. Hal itu mereka lakukan sebagai cara untuk membantu mengatasi perasaan cemas setelah perjalanan panjang. Selain itu, kebiasaan tersebut juga sebagai ungkapan rasa gembira dan terima kasih pada awak kabin dan pilot yang telah mengantarkan mereka selamat sampai tujuan. Jadi, kamu tidak perlu heran bila kemudian mendengar suara riuh dan tepuk tangan saat melakukan penerbangan bersama orang Rusia. Hal itu memang biasa dilakukan oleh sebagian besar warganya. Menghargai seni dan sastra, Rusia memiliki warisan seni dan sastra yang kaya. Orang Rusia menghargai seni dalam berbagai bentuknya, seperti musik, tarian, teater, dan lukisan. Sastra juga menjadi bagian penting dari budaya Rusia, dengan banyak penulis Rusia terkenal seperti Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, dan Anton Chekhov. Tradisi keluarga, keluarga memiliki peran yang penting dalam budaya Rusia. Ikatan keluarga sangat kuat. Dan orang Rusia umumnya menjaga hubungan dekat dengan anggota keluarga mereka. Mereka juga menghormati generasi yang lebih tua dan memiliki tradisi seperti merayakan perayaan keluarga bersama. Memperhatikan penampilan, orang Rusia sering mengutamakan penampilan yang rapi dan modis. Mereka cenderung memperhatikan gaya berpakaian dan penampilan mereka saat keluar rumah. Sehingga mereka terlihat rapi dan bergaya. Bersantap bersama, makan bersama dianggap penting di budaya Rusia. Orang Rusia seringkali menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman mereka saat makan. Makanan khas Rusia seperti sup, daging panggang, dan hidangan kue sering disajikan dalam jumlah besar untuk dinikmati bersama. Hubungan Presiden Soekarno dan Uni Soviet Rusia Bagi kebanyakan orang yang hidup di masa Orde Baru, Uni Soviet dianggap sebagai negara komunis, padahal di bawah kepresidenan Soekarno, Uni Soviet Rusia dan Indonesia menjalin hubungan yang begitu hangat. Pada 1961 di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi dua negara adidaya dan berusaha saling mengalahkan satu sama lain. Indonesia yang dipimpin Soekarno saat itu dianggap memiliki nama besar, sehingga keduanya berharap bisa bersahabat dengan Soekarno. Bung Karno pernah diundang ke Uni Soviet oleh Perdana Menteri Nikita Sergeyevich Hruschev. Tujuannya adalah agar terlihat Soekarno mendukung Uni Soviet. Lewat sambungan telepon, Soekarno diharapkan mau berkunjung ke Uni Soviet. Berbicara dengan bahasa Inggris yang lancar. Soekarno meminta syarat kepada Hruschev untuk memenuhi undangan Uni Soviet. Tuan, saya mau datang ke Uni Soviet kalau Anda menemukan makam Imam Bukhori, ucap Soekarno kepada Hruschev Presiden. Tentu saja permintaan itu membuat Uni Soviet kalang kabut. Pasalnya Hruschev dan Uni Soviet yang berfaham komunis tidak memiliki informasi siapa Imam Bukhori dan di mana makamnya, dan setelah ditemukan. Hruschev lalu menyampaikan kepada Bung Karno jika makam sudah ditemukan. Soekarno menawarkan agar jasad Imam Bukhori dipindahkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Bahkan Soekarno menawarkan pertukaran Imam Bukhori dengan emas seberat peti mati. Hruschev yang gengsi tak mau kalah. Ia pun menuruti permintaan Bung Karno, setelah semuanya dipenuhi. Bung Karno langsung terbang ke Uni Soviet Rusia. Rusia menawarkan beragam tempat wisata menakjubkan yang mencakup warisan sejarah, keindahan alam, seni dan budaya. Berikut adalah beberapa wisata populer di Rusia. Moskow, ibu kota Rusia ini menawarkan banyak daya tarik. Termasuk Kastil Kremlin, Lapangan Merah, Katedral Santo Basil, Galeri Seni Tretiakov, dan Teater Bolshoi yang terkenal. Estai, Petersburg, kota ini dikenal karena keindahan arsitektur Barokwe dan Neo-Bizantine-nya. Destinasi populer termasuk Istana Musim Dingin, Museum Hermitagi yang terkenal. Gereja Berdarah yang berdiri, dan Taman Peterhof yang indah. Danau Baikal, Danau Baikal adalah danau air tawar terdalam dan tertua di dunia. Wisatawan datang ke sini untuk menikmati keindahan alam yang menakjubkan, melakukan perjalanan dengan kapal, dan menjelajahi hutan dan pegunungan sekitarnya. Golden Ring, Golden Ring adalah sekelompok kota bersejarah yang terletak di sekitar Moskow. Destinasi wisata ini termasuk Sergiev Posad dengan Biara Troidse Sergieva, Susdal dengan Kremlin dan Katedral Uspenski, dan Vladimir dengan Katedral Dormition. Sochi, terletak di pesisir Laut Hitam, Sochi adalah tujuan wisata populer dengan pantai yang indah dan pegunungan Kaukasus yang mengesankan. Selain itu, Sochi menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2014 dan menawarkan berbagai fasilitas olahraga. Kamchatka, daerah ini adalah surga bagi pecinta alam dengan gunung berapi, mata air panas, dan keindahan alam yang luar biasa. Hal ini terkenal dengan cincin api pasifik yang terdiri dari lebih dari 150 gunung berapi aktif. Trans-Siberian Railway, ini adalah salah satu perjalanan kereta api paling ikonik di dunia, membentang dari Moskow ke Vladivostok atau Beijing. Perjalanan ini melintasi Siberia yang luas dan menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Selain itu, Rusia juga memiliki banyak taman nasional. Kota-kota kecil bersejarah dan tempat-tempat lain yang menarik untuk dijelajahi. Rusia memiliki beragam makanan khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner mereka. Borske, Borske adalah sup bit klasik yang terkenal di Rusia. Sup ini terbuat dari kaldu daging yang kaya, bit merah, kubis, kentang, wortel, dan rempah-rempah. Biasanya disajikan dengan krim asam di atasnya. Pelmeni, Pelmeni adalah dumbling Rusia yang terdiri dari adonan tepung yang diisi dengan campuran daging cincang, Biasanya daging sapi atau babi. Pelmeni sering direbus dan disajikan dengan saus krim atau saus tomat. Blini, Blini adalah pangkek tipis yang mirip dengan cerepe. Mereka biasanya terbuat dari adonan terigu dan telur, dan disajikan dengan berbagai topping seperti selai, kaviar, krim asam, dan mentega. Kvas, Kvas adalah minuman fermentasi yang terbuat dari roti hitam yang direndam dalam air gula dan ragi. Ini adalah minuman tradisional yang populer di Rusia dan memiliki rasa segar dan sedikit berkarbonasi. Banyak wanita Rusia yang jomblo dan belum menikah. Kekurangan pria, wanita-wanita di Rusia mencari pria di luar negeri, Anda berminat. Melansir dari elenasmodels.com Penduduk Rusia rupanya mengalami gangguan gender. Gangguan gender di sini maksudnya adalah jumlah anak laki-laki yang lahir setiap tahun melebihi jumlah perempuan. Kan harusnya itu membuat banyak penduduk pria. Namun rupanya angka kematian juga tinggi di antara penduduk pria. Dan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan gender. Menurut data tersebut diperkirakan ada 86 pria untuk 100 wanita di Rusia dalam total populasi. Hal ini juga berarti ada sekitar 11 juta wanita lebih banyak daripada pria dari total keseluruhan populasi di Rusia. Ini adalah alasan mengapa banyak wanita Rusia mencari pria di luar negeri. Namun tentu tidak banyak wanita Rusia mendapatkan pria dengan mudah. Rupanya angka kematian juga tinggi di antara penduduk pria, dan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan gender. Menurut data tersebut diperkirakan ada 86 pria untuk 100 wanita di Rusia dalam total populasi. Hal ini juga berarti ada sekitar 11 juta wanita lebih banyak daripada pria dari total keseluruhan populasi di Rusia. Ini adalah alasan mengapa banyak wanita Rusia mencari pria di luar negeri. Namun tentu tidak banyak wanita Rusia mendapatkan pria dengan mudah. Tidak mengherankan bila banyak wanita yang beragama Islam di Rusia akan mencari negara yang mempunyai polupasi persebaran Islam yang luas bila dirinya masih jomblo. Hal itu membuat mereka akan mudah mencari pasangan yang seiman. Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam hingga mencapai 87,2 persen pada tahun 2010. Tidak ada alasan lagi bahwa pria Indonesia yang beragama Islam menjadi salah satu pencerahan wanita Rusia yang masih jomblo dan beragama Islam. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan bagi pria Indonesia yang beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha untuk mendekati wanita Rusia yang masih kebingungan dalam urusan asmara ini. Head of Research and Matchmaking, Sartika Anissa yang mengatakan kepada sebuah media berdasarkan data setipe.com memperkitakan 54 juta penduduk Indonesia pada usia 15, 49 tahun masih jomblo. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 hingga 2015 data BPS juga menunjukkan, dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Artinya akan besar kemungkinan bahwa pria di Indonesia akan banyak yang menyandang gelar jomblo permanen. Mungkin dengan data-data tersebut para single akan memiliki harapan. Lalu apa yang pria Indonesia dapat lakukan untuk mendekati wanita Rusia? Anda cukup menabung. Sebagian besar uang ini akan Anda habiskan untuk biaya pemerintah dan tiket pesawat. Melansir dari blogs elenasmodels.com Anda akan menyiapkan beberapa biaya untuk dokumen, pesawat, dan lain-lain. Juga biaya visa, imigrasi, dan lain-lain. Mungkin Anda harus menyiapkan setidaknya 7.000 dolar AS atau sekitar 97 juta rupiah untuk biaya itu. Jika Anda membandingkan harga rata-rata untuk pernikahan di Amerika Serikat yang mencapai 35.000 dolar Amerika sekitar 487 juta rupiah, itu sangat murah. Nah, apa kamu pria yang tertarik untuk menikahi wanita Rusia? Terima kasih sudah menonton Sisi Dunia. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!